Hai Sobat Kece, ini adalah Badminton Flash, program dari Info Kece yang akan mengupdate berita terkini seputar Badminton. Jadi pastikan kamu subscribe ke channel ini agar gak ketinggalan update berita seputar Badminton dan hal menarik lainnya. Jangan lupa juga klik tombol like pada video ini ya! Meski telah usai pesta olahraga ASEAN Game 2018 yang berakhir beberapa waktu yang lalu, ternyata ajang multi-event tersebut masih kental terasa bagi seluruh atlet hingga saat ini. Tak hanya bonus yang diraih, tetapi ranking di peringkat dunia juga turut terdongkrak. Salah satunya adalah cabor bulu tangkis, yang berhasil membuat beberapa atlet nasional mengubah ranking mereka di daftar BWF World Ranking. Dilansir dari laman BWFBadminton.com, beberapa atlet unggulan tanah air berhasil merengsek naik seperti di nomor Tunggal Putra dan Ganda Putra. Di nomor Tunggal Putra, Antoni Sinisuka Ginting berhasil naik 2 peringkat menjadi peringkat ke-10. Dan juara ASEAN Game 2018, Jonathan Christie berhasil naik 3 tingkat dan menempati ranking 12 dunia. Di nomor Ganda Putra, tidak ada perubahan di peringkat 5 besar. Namun, Ganda Pasangan Fajar Alpian Muhammad Rian Ardianto berhasil naik 1 tingkat ke urutan ke-8. Doa nomor tersisa yakni Ganda Putri dan Ganda Campuran tidak mengalami perubahan. Pasangan Ganda Putri Giresia Poli Apriani Rahayu masih berada di peringkat 4, sedangkan Ganda Campuran Tantowi Ahmad Liliana Natsir menempati ranking ketiga. Jangan lupa like, share dan subscribe ya! Jangan lupa like, share dan subscribe ya!